musik 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 hey welcome back into the gaming channel hari ini kita gak pegang komputer dulu maksudnya gak main komputer dulu karena gue mau bikin kayak semacam vlog gitu kita bakal ganti dari Cooler Master Master Liquid 240 yang gue pake di video PC gaming setup gue kita bakal ganti ke Cooler Master ML 240 RGB jadi ini adalah keluaran terbarunya Cooler Master untuk Master Liquid 240 itu sendiri jadi mereka sebenernya punya 3 produk deh 240 yang ini terus abis itu MR240R yang RGB sama yang terbaru ini baru keluar akhir tahun lalu udah kalo gak salah tahun ini gue baru dapet bedanya cuma satu RGB nya hampir sama semuanya cuman ada tambahan RGB lagi di bagian radiator jadi jarang banget manufacturer yang keluarin RGB di radiator nya juga paling maksimal biasanya kalo gak di bagian di fan nya sama di apa untuk yang dicolok ke CPU nya jadi menurut gue gue waktu itu hampir beli yang hampir beli yang R dan gue apa tiba-tiba ketemu yang ini dan jadi yaudah kenapa gak langsung coba ini aja gitu dan kebetulan barangnya hari ini baru nyampe dan hari ini kita bakal pasang semuanya jadi tapi yang pertama kita harus lepas yang pertama dulu jadi let's go oke jadi yang pertama dulu gue harus ngambil PC gue dan kita bongkar semuanya dan lalu abis itu baru kita buka semuanya udah satu-satu so ya let's go nah ini jadi PC gue lo udah pernah liat kan kalo misalnya lo sempet ngeliatin video gue jadi pertama yang akan kita lakukan adalah gue lo tau taro punya gue disini dulu bentar gue arahin dulu yang bener oke so jadi ini PC gue kemungkinan besar lo pada udah pernah liat kalo misalnya udah liat video gaming PC setor gue jadi pertama kita bakal lepasin semuanya dulu jadi gak tau deh bakal berkerja dengan baik dalam atau tidak gue sih gak tau kenapa malah grogy gue mau ngelepas ngelepas semuanya lagi jadi we'll see what happen gue ngerti masangnya tapi gue gak ngerti kalo misalnya di disassembly nya itu lewat apa yang mana dulu gitu loh ngerti gak maksudnya gue tau mana yang gue tau mana yang apa mana cara pemasangannya gimana cara memasang yang baik dan bener cuman yang gue gak tau adalah abis itu membongkarnya gimana nah jadi kalo misalnya lo liat itu adalah color master nya yang 240 ml 240 gak ada RGB sama sekali jadi nanti yang akan membedakan adalah jadi di bagian sini itu bakal ada RGB disini juga bakal ada RGB terus nanti di fan-fan sini juga bakal ada RGB ditambah lagi di bagian sini nih nah yang membedakan 240RS dan 240R biasa adalah ada RGB disini jadi gitu kebetulan ini udah rada bendebu juga sih jadi ini kesempatan buat gue untuk kebersihin juga jadi ya oh well alright so ya let's go oke jadi biar aman gue bakal copot semuanya dulu gue bakal copot kabel-kabel PCIe RAM sama 24-pin sama 8-pin nya motherboard sama graphic card gue bakal copot dulu jadi ya disini olmaz selamat menikmati 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 selamat menikmati